Untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan akibat El Nino, pemerintah membatasi pembelian beras bulok maksimal 10 kg dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan di retail modern. Wakil Ketua DPR RI, Lodwig Paulus, meminta masyarakat tidak panik buying agar distribusi beras merata ke seluruh masyarakat. Lodwig memastikan stok pangan di Indonesia masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan menumpuk beras secara berlebihan. Dalam menghadapi El Nino, Lodwig meminta pemerintah dan masyarakat bekerja sama agar stok pangan tetap terjaga dan distribusinya merata. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras. Tentunya jangan sempat masyarakat menjadi apa? Panic Paling, ya. Artinya menumpuk. Artinya kenapa, Dwi? Ya, dalam satu keluarga, kalau tiap hari 10 kg, emangnya habis. Tapi kalau banyak orang ada panik membeli dengan kepanikan, artinya dia numpuk. Artinya yang lain tidak kebagian. Kalau saya hitung sebenarnya kalau kita makan berapa sih? 600 gram. 600 gram udah banyak banget. Satu hari, ya. Nah, kalau cuma 600 gram terus satu hari, di rumah ada lima orang terus harus beli 10 kg. Ngapain? Untuk apa? Nah, itulah yang memang kembali lagi edukasi kepada masyarakat. Selain itu, Lodwig meminta pemerintah melakukan mitigasi perubahan cuaca yang berdampak pada pergeseran musim tanam di Indonesia. Hal ini harus dihitung secara matang agar stok beras dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan.